7 pelaku perampokan truk yang biasa beroperasi di jalan tol berhasil diringkus petugas Polresta Bekasi dan Polda Metro Jaya. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang penada. Ketujuh pelaku tersebut adalah ST alias SN, SR, YA, HAS, YAS, IUS, dan AR. Sedang 4 penada adalah Z, LO, DW, dan M. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, Senin 9 April, otak dari kawanan ini adalah ST dan SR yang mengatur strategi agar aksinya berjalan lancar. Di antaranya adalah supir itu sendiri bekerjasama dengan pelaku kejahatan di lapangan, di antaranya ada di rest area jalan tol. Jadi supir sengaja membawa seratnya untuk berhubungan tempat, habis itu dikerjasama dengan petang-petangnya untuk membuangkan muatan. Rikwanto mengatakan, SR merupakan mantan anggota BRIMOB yang dipecat karena disersi pada tahun 1981 lalu. Pelaku ditangkap setelah petugas mendapat laporan adanya penjualan besi dengan harga dibawah standar di kawasan Kapuk, Jakarta Utara. Dari hasil penelidikan, diketahui bahwa besi-besi tersebut merupakan hasil pencurian. Kawanan ini mengaku sudah 8 kali menjalankan aksinya di sepanjang jalan tol antara Serang dan Cikampek. Kerugian pemilik truk maupun pemilik barang rata-rata mencapai 700 juta rupiah. Dengan demikian, selama 8 kali melakukan aksinya, komplotan ini telah meraup uang 5,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.